Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Nah, untuk video kali ini Aku bakalan bikin Sesuatu yang berbeda Karena aku bakalan bercerita tentang Daerah aku, Bengkulu Selatan Dimana aku bakalan cerita Makanan khas Bengkulu Selatan Kalau kalian penasaran Jangan lupa klik tombol subscribe Like, and comment Thank you Lanjut video Jadi, Bengkulu Selatan Atau biasa disebut dengan mana itu Suat daerah yang terletak di Sumatera bagian Selatan Tepatnya di bagian sebelah Sebelah mana ya? Sebelah sini peta Nah, gitu lah ya Nanti aku bakalan nunjukin petanya Dan Demikulu Selatan itu Untuk bahasanya sendiri Sangat berbeda dengan bahasa Indonesia Banyak yang bilang kayak bahasa Melayu Ada juga yang bilang kayak bahasa Thailand Jadi kayak beda banget dengan bahasa Indonesia Sampai kan disini aku kuliah di Purwokerto Nah, temen-temen aku tuh sampai ketawa Dengar aku kalau lagi teleponan sama orang tua di rumah Dan kalau misalnya kalian penasaran Gimana bahasa Bengkulu Selatan itu Kalian bisa cek di Beranda Youtube aku Ada Orang Sunda Belajar bahasa Bengkulu Selatan Itu aku bikin video sama Widi Temen kuliah aku disini Nah, jadi aku bakalan ngebahas Beberapa makanan yang khas sekali Atau khas sekali? Khas banget Bengkulu Selatan Yang pertama itu ada dari lauk gulai kembaang Nah, gulai kembaang ini Dia itu dari daun keladi Tapi di... Di apain ya? Nah, gulai kembaang ini menggunakan kelapa parut Untuk penguat cita rasanya juga Nah, bisa juga menggunakan iga sapi Untuk rasanya itu biar tambah gurih gitu Nah, terus Makanan khas Bengkulu Selatan itu Namanya ada pendap Jadi pendap itu dibungkus daun pisang Nah, terus masih dengan keladi Keladi ini Di dalamnya ada rempah Rempahnya itu berisi ikan Jadi kayak pepes ikan gitu Tapi bukan pepes ikan Dan gimana ya? Rasanya itu enak banget Dan kalian cobain Kalau misalnya kalian main ke Bengkulu Selatan Nah, di Bengkulu Selatan juga Yang ketiga itu ada Bagar Hiu Jadi Bagar Hiu itu Katanya Presiden Soekarno Harta juga Insinyur Soekarno Harta juga Bapak Presiden pertama kita Juga menyukai Lauk itu Jadi kayak favorit gitu Waktu dia di Bengkulu Yang keempat itu Ada lontong tunjang Jadi lontong tunjang itu Kalau di Jawa Mirip sekilas kayak lontong balap Nah, lauk Eh, lauk Jadi gulainya itu Kental Terus bisa pakai Apa ya namanya Nangka Jadi nangkanya itu Kayak lembut gitu Terus dikasih ayam juga bisa Dikasih daging juga bisa Dan rasanya itu Enak banget Jadi kayak Gurih banget dari Gulai Gulainangka Jadi kalau di aku Sebutnya gulainangkau Karena Kalau ujungnya A Biasanya ditambahin U Jadi gulainangkau Dan itu Oh, aku jadi pengen kan Laper Hmm Enak banget pokoknya Nah, terus kita masuk ke Cemilan Yang pertama itu Ada Cauncung Jadi cauncung itu Pisang Yang udah di Apa sih Yang ditumbuk Ya, kayak Diancurin gitu Nah, terus ditambah Dengan tepung beras Abis itu Dibungkus Pakai daun pisang Nah, itu tuh Dikukus Dan rasanya itu Beuh Itu favorit Sumpah Itu favorit Aku gak bohong Itu favorit aku Enak banget pokoknya Aku udah Gak pernah makan itu Karena emang Disini gak ada kayaknya deh Dan emang harus disana Kayaknya makannya Aku pengen pulang Oke, mungkin itu aja Video dari aku Semoga kalian Mengerti Atau sedikit mengenal Tentang Bengkulu Selatan Dan kalian Jangan lupa Untuk main Ke daerah aku Jadi daerah aku itu Gak dingin Tapi panas Lumayan Kadang juga 32 derajat Karena kita Dekat pantai Ya guys Jadi Kalau misalnya Mau pantainya Yang bagus Kalian juga Bisa main Ke aku Dan itu Bener-bener Bagus banget Karena Tapi bukan di Bengkulu Selatan Letaknya di Kaur gitu Di kabupaten sebelah Tapi itu Terjangkau banget Suman 2 jam Kita udah bisa Nyampe ke Kaur Yang pantainya Lautnya Biru Pasirnya putih Nah itu Biasanya kan Dicari banget tuh Main ya Ke Bengkulu Selatan Tadaa Thank you Tchoo hotspukan Tch厲害 Tch Tch Tch